Halo Assalamualaikum, selamat datang di Dapurka Kali ini kita akan membuat camilan dari pisang Pisang berendam yang enak, tonton videonya sampai habis Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini Mari kita membuatnya Pertama-tama siapkan 4 buah pisang Lalu belah tidak putus menjadi 2 Lakukan hal yang sama sampai semua pisangnya habis Nah setelah semua pisangnya sudah dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya kita lelehkan 2 sendok teh margarin Lalu pisangnya digoreng sampai berwarna kecoklatan Sambil menonton video ini jangan lupa subscribe Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, kita balik Siramkan margarin leleh ke pisang Supaya tingkat kematangan dan rasanya merata Kalau kecoklatannya sudah merata, kita bisa angkat dan diriskan Langkah berikutnya kita membuat kelas susu Siapkan 2 sendok makan gula pasir 2 sendok teh tepung maizena Sejumput garam 1 saset susu kental manis putih 1 sendok makan margarin Dan terakhir 250 ml susu cair Kemudian aduk yang rata Lalu masak di atas kompor Sambil diaduk-aduk Sampai margarinnya cair Kuahnya mendidih dan mengental Masak dengan api sedang Nah kalau sudah mendidih, kita bisa aduk cepat Supaya kuahnya lebih mengental Setelah itu matikan api kompornya dan sisihkan Langkah berikutnya kita tata Taruh pisang di dalam wadah Lalu siram dengan vela susu Di sini saya menyajikannya hangat Pisang berendam ini juga bisa dinikmati dalam keadaan dingin Sesuaikan dengan selera teman-teman Dinikmati hangat ataupun dingin sama-sama enak Terakhir taburi kismis Bisa diganti dengan mese, skecu, ataupun coco chips Sesuaikan dengan selera teman-teman Alhamdulillah camilan pisang berendam ala dapurka sudah siap dinikmati Mudah dan cepat Nah saatnya kita mengicipi Hmm ini enak banget Pisangnya lembut Kuri berpadu dengan vela susu yang rasa manisnya pas Selamat mencoba teman-teman Tonton video dapurka yang lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati